Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nidah Fadlan dalam channel youtube Cinta Manuskrip Nusantara Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini dan juga sudah setia dengan channel ini Bagi yang belum tentu saya mengajak untuk mengklik subscribe di bawah sebelah kanan ada kotak berwarna merah silahkan di klik subscribe untuk kita supaya rutin menerima pemberitahuan video-video yang telah saya unggah dengan mengklik subscribe channel ini mudah-mudahan kita bisa selalu mengupdate bahkan meningkatkan rasa keingin tahuan kita terhadap benda-benda peninggalan leluhur kita di masa silam baik teman-teman sekalian saya hormati pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman berbagi terkait dengan pada dasarnya bahasan utamanya yaitu sejarah kajian virologi sejak kapan virologi ini digunakan sebagai kajian untuk mengkaji manuskrip-manuskrip karena rencananya saya akan membagi bahasan ini dalam dua video saya akan bagi dua bahasan yaitu sejarah kajian atau studi virologi di barat dan nanti di video berikutnya adalah sejarah studi virologi di Indonesia nah sebagai pengantar ini di cover saya sematkan manuskrip MS40779 ini adalah salah satu dari kumpulan teks atas manuskrip salah satunya adalah kitabul harfi ini manuskrip ini adalah manuskrip melayu yang disimpan di School of Oriental and African Studies di University of London ini salah satu teksnya juga pernah diulas dalam disertasinya Faruk Yahya yang juga dia sebagai peneliti di SOAS nah selesai saya hormati ini pertanyaan besar sejak kapan sih pendekatan virologi itu digunakan oleh para sarjana kali ini kita akan menyinggung dulu soal sarjana barat jadi sebelum kita melangkah lebih jauh yang dimaksud dengan filologi filologi disini adalah kegiatan menyunting teks merekonstruksi teks seperti di video sebelumnya saya pernah menyampaikan filologi yang dimaksudkan adalah sebuah kegiatan menyunting teks merekonstruksi teks sehingga teks ini kita bisa bayangkan sebagai teks yang dekat dengan versi aslinya nah jadi harus dibedakan antara filologi dengan kajian naskah ya nanti di video berikutnya saya akan menyinggung soal kajian naskah jadi bukan hanya kajian filologinya nah sejak kapan sih para sarjana barat mulai melakukan filetan filologis jadi untuk memahami ini memahami kapan mulai dikaji tentukan karena barang material yang objek kajian filologi adalah manuskrip kita harus perlu tahu dulu sejak kapan sih manusia manusia itu mulai mengenal tulisan nah jadi kita sering mendengar kalau sebuah ilmu itu sedikit-sedikit dikembalikan kepada etimologis pengertian Yunani Yunani lagi Yunani lagi dan sebagainya nah ini tidak aneh karena memang bangsa Yunani ini memang sudah sejak lama dikenal sebagai bangsa yang punya peradaban tulis yang sangat tinggi sebuah bangsa dikatakan dia punya peradaban keluar dari peradaban prasejarah masuk ke zaman sejarah itu ketika dia dipastikan sudah pernah mengenal tulisan nah bangsa Yunani kuno ini sudah mengenal tulisan setidak-tidaknya sejak abad ke-8 suluh masehi nah ini luar biasa ini kalau kita kaitkan dalam konteks kajian keislaman ini bisa dibayangkan abad ke-8 sebelum masehi ini kira-kira zaman nabi apa nah kalau kita kaitkan dengan konteks keislaman saya kira kita menjadi tidak aneh kalau saya sendiri waktu kecil pernah mendengar nabi idris itu adalah nabi yang cerdas nabi-nabi juga yang lain juga sebelum nabi muhammad juga sudah pernah mengenal suhuf dan sebagainya itu bukti bahwa memang peradaban manusia sudah mengenal tulisan sejak lama termasuk juga jadi tidak aneh ini untuk membuktikan bahwa para nabi itu ada dan cerita-cerita itu benar adanya nah jadi abad ke-8 sebelum masehi manusia diduga sudah mengenal tulisan khususnya di peradaban bangsa Yunani nah Yunani yang dimaksud ini bukan Yunani yang sekarang Yunani yang sekarang itu kan negara Yunani itu kan sangat kecil ya itu kalau Anda melihat disitu ada Sparta Kreta Athena itu Yunani yang sekarang tapi Yunani yang dulu itu adalah sebuah sebuah kerajaan besar yang pusatnya itu adalah salah satunya adalah di daerah yang sekarang kita kenal dengan Mesir ya nah jadi kalau saya biasanya membayangkan manuskrip itu ya sebetulnya saya pernah sampaikan di video sebelum itu kan transformasi saja bagaimana manusia itu mengenal tulisan membukannya kemudian menuliskannya supaya bisa dibaca orang atau untuk konsumsi sendiri nah itu sama saja dengan kita di zaman sekarang menulis buku kadang kita menulis buku untuk sendiri kadang dijual diperbanyak dan sebagainya nah dulu itu karena belum ada mesin cetak ya kegiatan penyalinan penyalinan itu dilakukan secara manual tulis tangan nah ini semua itu sudah pernah dilakukan oleh bangsa Yunani sehingga saya kira sama saja seperti zaman sekarang bahwa manuskrip di era Yunani kuno pun seseorang menulis itu tujuannya dua kalau dia tidak untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan ya dia dijual begitu sama dengan kita sekarang menulis buku itu kan punya dua tujuan satu adalah tujuan untuk mendisemenasikan ilmu pengetahuan yang kedua adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan uang nah ini saya kira di zaman dulu pun sama hanya nanti bagaimana kemudian melakukan memperbanyaknya nah ini adalah konteks yang menjadi bahasan kita di kajian filologi nah manuskrip di era Yunani kuno itu seperti itu nah jadi sampai di suatu titik pusat peradaban Yunani itu ada sebuah kota namanya Alexandria dalam Islam dikenal dengan Iskandaria disitu ada perpustakaan yang menyimpan manuskrip manuskrip ya kalau sekarang yang menyimpannya menyimpan buku ya dulu dulu itu kan yang disimpan manuskrip ya yang kita sekarang kenal dengan manuskrip ditulis di atas daun papirus ya bahannya itu adalah daun papirus karena kenapa daun papirus karena memang disana sumber dayanya sumber daya alamnya yang ada adalah papirus ya beda dengan di Jawa yang adanya ada luang ada lontar dan sebagainya nah disana pakenya daun papirus nah perpustakaan Alexandria itu perpustakaan Iskandaria itu itu ada seorang librarian pustakawan yang bernama Erastotenus dia hidup di abad ketiga sebelum masehi ya nah sebagai seorang pustakawan apa sih pekerjaan pustakawan ya pekerjaan pustakawan itu yang ini Erastotenus juga menjadi peletak dasar juga menjadi sebagai apa yang dilakukan oleh pustakawan sesungguhnya nah apa yang dilakukan oleh Erastotenus adalah yang pertama dia membaca manuskri-manuskrip itu sebagai seorang pustakawan kan dia harus mengecek buku-buku ini relevan atau tidak harus dikelompokkan dimana kan itu secara otomatis dia harus baca dulu manuskri-manuskrip itu manuskri-manuskrip yang ditulis di abad ke-8 sebelum masehi itu dia baca tentu kalau dia Erastotenus hidup di abad ke-3 naskahnya berasal dari abad ke-8 berarti kan ada gap 500 tahun kita bisa bayangkan sama juga ada gap bahasa dan aksara yang mungkin tidak dikenal oleh Erastotenus sehingga dia sebagai seorang pustakawan sekaligus juga seorang scholar dia terkadang kalau ada dari kegiatan membaca manuskrip itu ada yang salah dia perbaiki kemudian tidak diperbaiki dengan disunting di-edit sehingga manuskrip dia memunculkan manuskrip yang baru yang tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang ada di dalam manuskrip itu sehingga kalau memang naskahnya dianggap penting dia gandakan ya bahkan tidak jarang Erastotenus juga memberikan komentar-komentar terhadap tektis yang dianggap penting yang perlu pembahasan lebih lanjut dan sebagainya apa yang dilakukan oleh Erastotenus ini adalah sebetulnya pekerjaan kunci yang dilakukan oleh filolog filologi itu kan membaca manuskrip kalau Profesor Oman Fatur Rahman di dalam bukunya menyebutkan bahwa filologi is about reading manuskrip membaca manuskrip jadi apa yang dilakukan oleh Erastotus itu membaca jadi filologi itu harus membaca kemudian ketika dalam pembacaan itu ditemukan kesalahan maka dia perbaiki disunting diedit ditahkik dalam bahasa Arabnya sehingga dia akan melakukan penyalinan penggandaan terhadap manuskrip yang sebelumnya tadinya tidak bisa difahami oleh orang karena mungkin banyak hal-hal yang tidak bisa terbaca ataupun tulisannya sudah tidak berlaku di era zaman sekarang sekaligus juga melakukan kontekstualisasi memberikan catatan komentar-komentar pada teks-teks itu nah itu prinsip dasar filologi itu diletakkan oleh Erastotus memang sejauh yang saya fahami sampai sekarang saya belum pernah mendengar siapa sih yang meletakkan dasar bukan meletakkan dasar tapi siapa sih yang memberi nama bahwa ini adalah ilmu filologi yang menemukan istilah filologi itu sampai sekarang saya belum tahu mungkin teman-teman sekalian ada yang tahu literaturnya kita bisa berbagi di kolom komentar nah itu prinsip dasar jadi Aristoteles ini dianggap sebagai peletak dasar kajian ilmu filologi nah di satu sisi bagaimana manuskrip sebagai komoditas ekonomi nah dalam konteks ini mari kita bayangkan kalau sekarang kan ketika kita ingin memiliki sebuah buku kita tinggal memfotokopi atau kita membeli salinannya yang ada di toko buku tapi bagaimana dalam konteks masa lalu ya manuskrip juga dijual ya sebagai komoditas ekonomi dijual ya untuk penghidupan sebagainya nah cuman kan waktu itu apalagi abad sebelum masehi itu kan belum ada tradisi cetak sehingga seseorang yang ingin melakukan memiliki buku yang ditulis oleh orang lain maka dia harus menyalinnya nah bagaimana kemudian kalau buku itu diminati banyak orang maka kemudian perlu banyak orang yang menyalinnya maka dalam konteks produksi secara ekonomi ini di masa lalu masih ada kegiatan perbudakan ya aktivitas perbudakan nah naskah-naskah ini disalin oleh para budak ya sehingga namanya budak itu kan dia tidak tahu dengan isi dari manuskripnya jadi ya sudah dia menyalin apa adanya ya menyalin apa adanya dia tidak tahu isinya apa udah pokoknya disitu ditulisnya huruf mungkin A gitu tapi karena huruf A ini bentuknya seperti O maka kemudian dia tulisnya huruf O akhirnya gara-gara begitu tidak ada kepedulian terhadap keaslian teksnya akhirnya kan kemudian hasilnya makin jauh beda antara teks asli dengan hasil salinannya nah ini latar konteks tadi yang dilakukan oleh Aristotenes manuskrip sebagai sumber ilmu pengetahuan satu sisi sebagai komoditas ekonomi nah jadi kira-kira ringkasan ringkasan jejak sejarah kajian filologi di Eropa itu seperti ini di abad ketiga sebelum masehi Aristotenes meletakkan dasar-dasar kajian filologi nah sampai kemudian dalam konteks sejarahnya itu kan di masa lalu ada dua kerajaan besar ya dua imperium besar yaitu imperium Yunani dan imperium Romawi nah sampai kemudian di abad ke satu ini Iskandaria terutama secara umumnya Yunani itu kan jatuh ke tangan Romawi sehingga dengan jatuhnya Yunani ke tangan Romawi upaya kristenisasi juga dimulai nah sampai kemudian ada invasi dari Romawi ke Yunani nah terus sampai akhirnya di abad keempat ya abad keempat masehi Romawi ini Romawi yang kemudian kita kenal dengan Eropa sekarang ini kemudian terpecah ya terpecah menjadi dua itu Romawi Barat Romawi Timur ya nah Romawi Romawi Barat itu negara-negara yang apa namanya sekarang itu Perancis Inggris ya Jerman itu kan daerah-daerah Barat nah beda dengan daerah-daerah Timur seperti negara-negara Balkan itu ya itu daerah-daerah Timur nah tradisinya tradisinya kalau Romawi Barat ya yang sekarang kita kenal dengan Eropa Barat ini cenderung dia revolusioner jadi manuskrip-manuskrip yang ditulis di era Yunani itu kan ditulis dengan menggunakan kertas papirus dan bentuknya gulungan itu kan sangat tidak efisien ketika teksnya itu panjang sekali jadi semakin panjang gulungannya semakin panjang juga semakin panjang tekstnya gulungannya semakin panjang tidak tidak efisien untuk dibawa kemana-mana untuk dibaca dan sebagainya sehingga oleh karangan sarjana di Romawi Barat dia ubah bentuk manuskrip itu menjadi bentuk kodex kodex itu menjadi bentuk manuskrip yang seperti buku sehingga itu lebih handy lebih mudah dibawa kemana-mana tapi juga isinya bisa banyak nah beda dengan kalangan di Romawi Timur yang cenderung mempertahankan tradisi Yunani mereka juga tetap mempertahankan tradisi Skolia Marginalia itu menulis catatan-catatan di pinggir komentar-komentar atas teks utama sampai kemudian sampai kemudian Eropa kemudian berkembang muncul era renaissance silahkan dicek lagi bagaimana sejarah Eropa nah ini muncul era renaissance yang kemudian mereka ingin merujuk kembali kepada hasan-hasan Yunani kuno kemudian sampai di abad ke-15 perkembangan itu semakin menggeliat di Eropa sampai akhirnya di abad ke-15 mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg di Jerman nah jadi di abad ke-15 itu era manuskrip itu selesai di Eropa jadi saya pernah sampaikan di video sebelumnya bahwa menurut Adam Gacek batasan the age of manuskrip itu usia manuskrip itu dia ditulis sebelum era cetak jadi kalau era cetak di Eropa itu abad ke-15 selesai beda dengan di Nusantara yang baru mulai era cetak itu di abad ke-20 nah disitu nah itu di Eropa nah kemudian bagaimana dengan Timur Tengah sebelum kita masuk ke Timur Tengah kita lebih dulu pahami secara seksama yang sebelumnya bat ketiga sebelum Masehi ke-1 ke-4 13 15 nah jadi kalau tadi kita perhatikan peta peta ini ini sebetulnya antara Yunani dengan Jazirah Arab itu Timur Tengah itu kan tidak jauh jadi saya saya pribadi meyakini bahwa pasti Timur Tengah pun terimbas dengan perkembangan-perkembangan Yunani dengan Romawi ini kontestasi ini sehingga makanya tidak aneh kalau pada era Arab pra-Islam itu mereka sudah mengenal tradisi yang namanya tradisi tulis ya makanya dari situ saya merasa tidak aneh kalau kenapa ayat yang diturunkan pertama kali itu adalah Ikro jadi sebetulnya dalam beberapa tafsir disampaikan Ikro ini membaca tapi membaca alam membaca apa dan sebagainya tidak bagi saya membaca membaca tulisan karena masyarakat Arab waktu itu sudah pernah mengenal tulisan makanya di era Arab pra-Islam ya kalau teman-teman menyimak tentang tarikh adab jahili sejarah sastra jahili itu ada namanya tradisi ilmu al-lakot tradisi ilmu al-lakot ini tradisi menguasai ka'bah tapi menggunakan karya sastra nah ini artinya apa artinya masyarakat Arab sudah punya kemajuan intelektual yang sangat tinggi makanya tidak aneh kalau sampai Nabi Muhammad juga ditantang bahwa bahwa Al-Quran ini sekedar karya sair sair saja kenapa mereka mengenal sair karena ini ada tradisi ini terimbas dari Yunani juga nah abad kelima punya tradisi itu kemudian sampai akhirnya abad ke-6 ke-7 Islam datang tidak aneh kalau sekali lagi kalau Islam kemudian ayat pertamanya menyarankan untuk membaca karena memang ada objek yang dibacanya bukan mengada-ngada bahkan saya kira dalam beberapa hal konsep ummi itu tidak bisa membaca dan menulis terhadap Nabi Muhammad itu disematkan juga perlu ditinjau ulang saya sendiri meyakini bahwa Nabi Muhammad bukan sosok yang tidak bisa membaca dan menulis beliau adalah pemimpin umat tidak mungkin beliau tidak bisa membaca dan menulis apalagi dalam konteks sejarah literasinya sampai akhirnya Islam kemudian berkembang bahwa Nabi Muhammad punya punya apa namanya punya sekretaris sayyid bin sabit bahkan tercatat dalam yang kita tahu dalam sejarah Al-Quran juga ditulis di pelepah kurma di tulang belulang di kulit binatang itu kan bentuk bukti bahwa masyarakat Arab sudah mengenal tulisan sejak lama nah bahkan kalau teman-teman membaca bukunya Taufik Adnan Amal nanti kita akan bisa cross-check juga ketika kita nanti mempelajari tentang tahap-tahapan metodologis penelit dan biologi itu mirip sekali kodifikasi Al-Quran itu mirip sekali saya pernah selalu merujuk pada bukunya Taufik Adnan Amal untuk menyamakan tahapan-tahapan itu serta tahapan-tahapan kodifikasi Al-Quran itu sangat-sangat filologis jadi ilmiah sekali nah kemudian pacah Nabi Muhammad wafat kemudian dilanjutkan oleh Hulafa Roshidin dilanjutkan oleh Hassan Hussein kemudian Bani Umayyah sampai akhirnya Bani Abasyah yang itu berlangsung selama berabad-abad sampai akhirnya ketika Bani Abasyah ini kan dikenal sebagai era yang saya kira era bangkitnya intelektualisme Islam banyak sekali tokoh-tokoh Islaman yang lahir di era itu sampai akhirnya setelah runtuh di abad ke-15 sampai ke-18 Islam mulai menyebar ke Eropa bahkan sampai ke Nusantara nah disini kita bisa melihat bahwa bagaimana di dalam kajian studi filologi di Timur Tengah ini manuskrip juga berkembang ditulis makanya dalam beberapa cerita juga saya pernah mendengar bahwa Rasulullah bersedia melepaskan tawanan perang asal dia mengajarkan baca dan tulis dan sebagainya bahkan beberapa koreksi saya mungkin bukan hadis ya tapi memerintahkan mempelajari ilmu untuk sampaikan negeri Cina itu bukti bahwa bangsa Arab pernah bersinggung dengan bahasa Cina yang mungkin tingkat infrastrukturitasnya lebih tinggi bangsa Cina ini adalah penemu kertas ya penemu kertas namanya Sailun makanya ada sebuah perang antara perang umat Islam dengan Cina kemudian di bangsa Cina kalah kemudian sebagai pengganti tawanan perangnya adalah mengajarkan bagaimana caranya membuat kertas dari situ kemudian industri-industri industri-industri kertas mulai berkembang sampai sekarang saya kira sampai di situ ini sesi pertama mengenai sejarah kajian filologi sesi pertama adalah kajian filologi di barat termasuk di Eropa dan Timur Tengah nanti di video berikutnya kita akan lihat bagaimana kajian filologi di Indonesia terima kasih jangan lupa subscribe channel cinta manusia nusantara wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih